Pasar Pond yang merupakan satu-satunya pasar tradisional terbesar di Kabupaten Trenggalek dipastikan akan segera berubah wajah. Pasarnya pemerintah daerah telah merencanakan untuk membangun ulang pasar tersebut dengan konsep modern namun tidak meninggalkan karakter dari pasar tradisionalnya. Berdasarkan perencanaannya, Pasar Pond Kabupaten Trenggalek akan dibangun menjadi dua lantai. Sedangkan di lantai bawah akan terdapat hall yang cukup luas untuk display produk, promosi, maupun kegiatan pameran seperti halnya konsep yang ada pada pasar modern atau mall. PLT Bupati Trenggalek Mohamad Dor Arifin menjelaskan bahwa los pedagang di Pasar Pond nantinya akan lebih luas dan rapi. Untuk los pedagang di lantai bawah nantinya akan digunakan untuk pedagang kering. Sedangkan untuk yang di lantai dua nantinya akan digunakan untuk para pedagang basah yang menjual ikan, daging, dan lain sebagainya. Komoditas beraroma menyengat tersebut sengaja ditempatkan di lantai dua agar tidak diburu lalat. Sementara itu di tengah-tengah lantai bawah menjadi hall luas untuk sarana promo dan event-event penting lainnya. Konsep pasarnya sendiri, jadi kita menggabungkan antara konsep pasar modern dengan arsitektur tradisional. Jadi kita tidak ingin kehilangan wajah Trenggaleknya. Di bawah nanti di tengah itu ada semacam hall gitu. Jadi nanti pasar ini ya kayak semi-semi hypermart gitu lah. Jadi kalau ada nanti orang promosi bikin event promo sepeda motor atau apa itu bisa di dalam pasar itu. Bahkan kita nanti event-event atau apa bisa pasar itu. Biar pasar ini gaungnya tetap rame karena pasar pol ini kan pasar paling besar dan paling legendaris. Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menganggarkan pembangunan ulang pasar pon ini sebesar 35 miliar rupiah. Dan akan dianggarkan selama 3 tahun sejak tahun 2018 ini. Selama proses pembangunan berlangsung, rencananya seluruh pedagang akan direlokasi ke area pasar basah, terminal kol, dan ex-kantor dispenduk capil Kabupaten Trenggalek. Sedangkan untuk relokasi tersebut, pemerintah telah menganggarkannya sebesar 600 juta rupiah.